Salam otomotif, berjumpa lagi dengan saya, Daniel Mentoping. Pada video kita kali ini, kita akan membahas depan kerja pada pelaksanaan uji kompetensi di sekolah kita. Karena sekolah kita akan melaksanakan kegiatan uji kompetensi kepada siswa kelas 12. Di video ini, kita akan membahas tentang pemulihan penerang ringan sistem injeksi. Di pemulihan penerang ringan sistem injeksi ini, banyak siswa-siswi kami terpendala di pelaksanaan kegiatan uji kompetensinya. Dikarenakan beberapa siswa mungkin masih belum memahami apa saja yang harus dikerjakan di lembar kerja tersebut. Sesuai dengan standar kompetensi kompetensi yang ada pada setiap pekerjaan yang akan kita kerjakan. Untuk video ini, terkhusus kami buatkan untuk arah diri kami kelas 12, supaya kegiatan pelaksanaan uji kompetensi ini dapat berjalan dengan baik. Di uji kompetensi ini, kita akan menguji pengetahuan dan keterampilan siswa-siswi kami. Sehingga di kegiatan ini, siswa-siswi kami diharapkan melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan SPP yang ada. Video ini mudah-mudahan dapat membantu anak-anak diri kami sekalian ketika melaksanakan kegiatan uji kompetensi. Supaya materi yang akan kita bahas ini, nanti tidak salah pengahaman, silakan ikuti videonya mulai dari awal sampai akhir. Karena pembahasannya kita akan bahas secara detail, apa saja yang akan dikerjakan pada pemerintahan kenderaan ringan sistem injeksi. Sesuai dengan standar operasional prosedur. Untuk teman-teman yang sudah memahami, silakan komentar jika ada nanti kesilapan pada saat penyampaian materi tentang lembar kerja pada pemerintahan kenderaan ringan sistem injeksi. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya video pembelajaran ini semakin berkembang. Oke, mari kita bahas lembar kerja yang akan dipakai peserta uji pada pelaksanaan UKK di sekolah kita. Untuk lembar kerja ini bisa kita lihat, ini adalah lembar kerja pada lembar pertama. Di sini dibuat tugas demonstrasi atau praktek lembar peserta uji. Untuk judul, lembar kerja ini adalah Pemeliraan Kenderaan Ringan Sistem Injeksi. Di sini bisa kita tuliskan nama peserta ujinya. Untuk TUK, SMK Situan Hanson Perapat Sipoholot, durasi pelaksanaan uji kompetensi ini 90 menit. A. Petunjuk dari pelaksanaan uji kompetensi. Di sini bisa kita lihat yang pertama adalah Baca dan pelajari setiap skenario di bawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek. Siswa-siswi kami diharapkan untuk membaca lembar kerja ini sebelum siswa-siswi kami melaksanakan praktek. Supaya nanti tidak ada kesalahan pada pelaksanaan praktek atau pada saat pelaksanaan uji kompetensi. Yang kedua, klarifikasi kepada penguji apabila ada hal-hal yang belum jelas. Misalkan, alat-alat yang kurang, alat ukur, hand tools, power tools, thunder cover, dan sebagainya. Alat yang nantinya akan kita gunakan selama pelaksanaan uji kompetensi pada bidang pemuliraan kenderaan ringan sistem injeksi. Ketiga, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan. Siswa-siswi kami akan melaksanakan ujian ini sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan di lembar kerja. Empat, seluruh proses kerja mengacu kepada SOP yang dipersyaratkan. Berarti, semua pekerjaan yang ada pada lembar kerja ini yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa-siswi kami itu sesuai dengan standar operasional prosedur. Berikutnya, disini bisa kita lihat untuk skenario dari lembar kerja ini. Pada skenario ini, bisa kita lihat, pelanggan datang ke bengkel diterima oleh service advisor. Pelanggan mengeluhkan kondisi mobil mogok. Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh service advisor atau SA, kenderaan tersebut perlu dilakukan pemeriksaan. Pelanggan menyetujui dan SA melarbitkan word order atau SPK yang selanjutnya diserahkan kepada foreman. Anda seorang teknisi atau siswa-siswi kami disini sebagai teknisi yang ditugaskan oleh foreman untuk melakukan pemeliharaan kenderaan ringan sistem injeksi. Agar pekerjaan berjalan dengan baik dan mendukung, pekerjaan tersebut Anda dilengkapi dengan peralatan KD Tools, SST, alat ukur dan perlengkapan bengkel yang memadai sesuai dengan standar dan juga dalam pekerjaan tersebut. Anda diminta untuk melengkapi dengan perlengkapan pelindung diri dan pengaman pada kenderaan. Anda diperintahkan oleh foreman untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan kenderaan ringan sistem injeksi sesuai standar yang berlaku di bengkel dengan melakukan sesuai langkah-langkah di bawah ini. Langkah-langkah kerjanya bisa kita lihat. Yang pertama, laksanakan pemeliharaan kenderaan ringan sistem injeksi mengikuti keselamatan kesehatan kerja. Berarti diutamakan adalah ketiga. Kedua, gunakan buku servis manual. Siswa-siswi kami diharapkan menggunakan buku servis manual. Ketiga, pilih dan gunakan peralatan yang sesuai atau direkomendasikan pabrik. Berarti alat-alat yang kita pergunakan nanti yang sesuai atau yang direkomendasikan oleh pabrik. Empat, periksa sistem bahan bakar sesuai dengan prosedur keamanan. Di sini kita akan memeriksa sistem bahan bakar pada kenderaannya. Lima, periksa dan pengujian engine management systemnya. Kita akan melakukan pemeriksaan dan pengujian pada engine management system pada kenderaan tersebut. Enam, analisa emisi gas buang sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Berarti kita akan menggunakan alat emisi gas buang untuk mendapatkan hasil analisa pada kenderaan yang akan kita uji. Pada lembar berikutnya, di sini terdapat lembar kerja. Ini ya, nampak ya. Ini ya, jelas ya. Di lembar kerja ini. Pada lembar kerja ini, untuk judul dari uji kompetensinya adalah pemeliharaan kenderaan ringan sistem injeksi. Berikutnya, di sini ada nomor. Nanti ini silakan dikosongkan. Baru, berikutnya ada nama penguji. Nanti di sini, siswa-siswi kami tuliskan nama penguji. Berikutnya, nama peserta uji. Silakan diisi pada kolom ini. Tanggal pelaksanaan ujiannya. Dan, durasi pelaksanaan uji kompetensi 90 menit. Yang perlu kita bahas pada lembar kerja ini adalah item-item apa saja nanti yang akan dikerjakan oleh siswa-siswi kami. Bisa kita lihat pada lembar kerja ini. Di sini ada beberapa kolom yang perlu siswa-siswi kami perhatikan. Pada kolom pertama, di sini untuk nomor. Berikutnya, unit kompetensi. Unit kompetensi, apa saja nanti yang akan diujikan. Berikutnya, di sini ada item pemeriksaan. Item pemeriksaan yang akan dilakukan pada kenderaan. Di sini ada kolom spesifikasi. Pada kolom spesifikasi ini, ini untuk kolom tandarisasi dari setiap pekerjaan atau pengukuran setiap komponen yang akan dikerjakan pada bidang tersebut. Kolom berikutnya, ini adalah kolom hasil pemeriksaan. Di mana, di kolom inilah nanti akan kita isikan hasil pemeriksaan kita pada saat pelaksanaan uji kompetensi. Kolom berikutnya, ini hasil perbaikan atau kesimpulan. Jadi, setelah kita lakukan pemeriksaan pada satu item, misalkan komponen pada engine tersebut, atau pada pemeriksaan kenderaan kenderaan sistem injeksi, berarti kita akan memasukkan spesifikasi standarsasinya. Kita akan memasukkan spesifikasinya berapa. Setelah kita lakukan pemeriksaan, hasilnya berapa kita masukkan di kolom ini. Dari hasil pemeriksaan dibandingkan dengan spesifikasi, berarti perbaikan yang akan kita lakukan bisa kita isikan pada kolom berikut. Misalkan perbaikan atau penggantian komponen atau sebagainya. Jadi yang pertama, siswa-siswi kami akan mempersiapkan APD. APD ini adalah alat pelindung diri. Di mana APD ini selalu harus digunakan, anak didi kami, selama melaksanakan kegiatan uji kompetensi. Berikutnya, alat pelindung kenderaan. Berikutnya, tools sesuai kebutuhan perbaikan. Selanjutnya, siswa-siswi kami mengkalibrasi peralatan yang akan digunakan pada pemeriksaan kenderaan kenderaan sistem injeksi ini. Berikutnya, fungsi kerja perlengkapan. Jadi alat-alat yang kita gunakan ini, siswa-siswi kami harus menguji coba supaya alat-alat ini nanti dapat bekerja dengan baik ketika melaksanakan kegiatan uji kompetensi. Berikutnya, disini harus mempersiapkan SOP manual atau repair manual dari kenderaan tersebut. Ini nanti akan disediakan supaya kegiatan atau uji kompetensi yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Berikutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada sistem pendingin. Jadi, kita akan melakukan pemeriksaan pada sistem pendingin. Di sistem pendingin ini, kita harus memahami apa saja yang akan kita lakukan pemeriksaan. Di mana pada sistem pendingin ini, ini untuk menjaga temperatur pemeriksaan sistem pendingin. Di pemeriksaan sistem pendingin ini, kita harus memahami apa saja yang akan kita periksa. Dengan demikian, kita akan mengetahui spesifikasinya. Setelah kita lakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaannya berapa, atau bagaimana kondisinya. Setelah kita bandingkan hasil pemeriksaan dengan spesifikasi, perbaikan apa nanti yang akan kita lakukan. Nanti kita akan isi pada kolom ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Di pemeriksaan sistem pendingin, ini ada beberapa item yang harus kita periksa. Yang pertama itu adalah pemeriksaan cairan pendingin pada reservoir. Cairan pendingin pada reservoir. Berikutnya, kita akan memeriksa cairan pendingin pada radiator. Selanjutnya, kita akan memeriksa kualitas cairan pendingin. Selanjutnya, kita akan memeriksa kebocoran tutup radiator. Selanjutnya, kita akan memeriksa kebocoran pada sistem pendingin. Jadi, pada pemeriksaan sistem pendingin, yang kita periksa adalah 5 item berikut. Bukan berarti, disini Bapak sebutkan 5, masih banyak lagi item yang harus kita periksa ketika ada permasalahan pada sistem pendingin. Tetapi, secara garis besar, kelima item inilah yang akan kita periksa pada kegiatan uji kompetensi yang akan kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Pada pemeriksaan sistem pendingin, disini ada spesifikasi. Di spesifikasi ini, nanti, ini adalah standar yang akan kita gunakan pada kenderaan. Pada pemeriksaan sistem pendingin ini, bisa kita ambil salah satu contoh untuk pengisian tabel spesifikasi, hasil pemeriksaan, dan hasil perbaikan dan kesimpulan. Misalkan, kita ambil contoh pada tutup radiator. Pada kebocoran tutup radiator ini, bisa kita lihat, untuk spesifikasi dari tutup radiator, kita gunakan standar minimum, kita menggunakan tutup radiator bekas. Spesifikasinya 78,5 kilopascal. 11,38 PSI. Ini untuk standarnya. Di sini bisa kita atur supaya lebih jelas. Ini untuk standarnya. Jadi, setelah kita lakukan pemeriksaan, tekanan pada tutup radiator, hasil pemeriksaannya yang kita lakukan, kita misalkan dia di bawah 78,5 atau 11,38 PSI, hasil pemeriksaannya kita misalkan 70 kilopascal. 70 kilopascal. Berarti, di hasil perbaikan atau kesimpulan, di sini kita akan mengisi, karena hasil pemeriksaan sudah di bawah dari spesifikasi, berarti tutup radiator ini harus kita ganti. Berarti, di kolom hasil perbaikan atau kesimpulan, di sini tutup radiator harus diganti. Yang kedua, jika hasil pemeriksaan dia 79 kilopascal, berarti hasil perbaikan pada lembar kerjanya, siswa-siswi kami mengisi pada kolom kesimpulan, di sini siswa-siswi kami akan mengisi oke. Dengan demikian, tutup radiator ini masih bisa untuk digunakan. Kira-kira seperti itu untuk pemahaman kebocoran pada tutup radiator. Ini salah satu contoh bagaimana cara mengisi pada lembar kerja pada pemeriksaan kenderang ringan sistem injeksi. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan sistem pelumasan. Di sistem pelumasan, Ini siswa-siswi kami memeriksa volume oli mesin. Yang kedua, memeriksa kualitas oli mesin. Ini nanti yang akan diperiksa pada pemeriksaan sistem pelumasan. Oke, berikutnya, di sini siswa-siswi kami akan memeriksa pemeriksaan saringan udara, Atau filter udara. Di pemeriksaan sistem udara ini, atau pada saringan udara, standarnya di sini bersih, bersih, atau oke, Di hasil pemeriksaan yang kita lakukan, pada hasil pemeriksaan, jika filter udaranya kotor, siswa-siswi kami menuliskan di sini, kotor, pada hasil perbaikan dan kesimpulan, membersihan saringan udara. Terima kasih. Terima kasih.